Roti hasil tipuan Kalau roti hasil tipuan ini artinya Dia menipu untuk mengambil roti orang lain Padahal yang diminta adalah roti kami Lalu kenapa roti orang lain yang diambil? Amsal 31 Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya Makanan kemalasan Roti kemalasan Maksudnya apa? Ini orang malas, tidak mau kerja Tapi mau rotinya orang lain Orang lain kerja, dapet roti Dia malas saja Tapi mengambil roti orang lain Para koruptor yang makan duit rakyat segala macam Itu sama dengan makan roti orang lain Para penyalur bantuan Yang harusnya bantuan ke sini Tapi diambil Itu menjadi hak rakyat di sini Tapi diambil Itu sama dengan makan roti orang lain Minta kepada Tuhan Berikanlah roti kami Tapi roti orang lain yang dimakan Doa ini harusnya mencegah kita Untuk merampas roti orang lain Ingat Di Matius pasal 6 Tuhan Yesus mengajar soal Hal kekhawatiran Lihat lu burung-burung di udara Tidak menabur, tidak menuai Tapi diberi makan Boleh bapamu di surga Bunga di padang itu ya Tidak Memintal Tapi dihiasi sedemikian rupa Tapi apakah itu berarti bahwa burungnya malas? Kan tidak Hal kekhawatiran tidak membuat orang menjadi malas Karena burung tidak bisa tunggu di sarang Jam makan Buka mulut Tuhan kirim makanan dari langit Tuhan kasih makanan Tapi burungnya mesti kerja cari Maka pemeliharaan Tuhan Pemberian makan Pemberian roti dari Tuhan Itu tidak Membenarkan kemalasan Maka orang harus bekerja Mendapatkan rotinya Anehnya Sementara banyak orang kerja keras Untuk mendapatkan roti Ada orang-orang yang malas Hanya memanfaatkan kelicikan Atau kebodohan orang lain Untuk merampas roti orang lain Saya ingat ada Satu cerita Ada orang yang mau renovasi rumahnya Lalu dia bilang ke asistennya Tolong cari kontraktor untuk renovasi rumah ini Lalu kontraktor dia cari asistennya Cari kontraktor setelah lihat rumah ini Berapa biayanya Lalu orang pertama bilang 500 juta Apa saja untuk 500 juta Ya biaya bahan 300 Biaya kerja 200 Pas 500 juta Cari kontraktor G2 Kontraktor G2 dia bilang berapa 800 Kok lebih mahal Kenapa lebih mahal Ya karena 400 untuk pengecekan awal 200 untuk bahan Sisanya untuk biaya kerja Cari orang ketiga berapa 1 miliar Mahal banget Untuk apa saja Sini Sini asisten sini Tadi kontraktor pertama Minta berapa 500 Nah saya 1M Bayar 1M 250 untuk saya 250 untuk kamu Yang sisa 500 Kasih kontraktor pertama Dia kerja beres kan Jadi akhirnya kontraktor pertama yang kerja Tapi yang Sisa 500 Dimakan oleh kontraktor ketiga dan asisten Mereka kerja Ya kerja juga ya Tapi definisi kerjanya berbeda Sudara-sudara Berapa banyak orang seperti ini Dengan berdoa Berikanlah kami Makanan kami Seharusnya Meningkatkan Meningkatkan rasa puas kita Pada apa yang diberikan Kepada Kita Dan harusnya kita punya Prinsip seperti Agur bin Yaqe Dalam Amsal 30 Ayat 8 Jauhkanlah daripadaku Kecurangan dan kebohongan Biarkanlah aku menikmati makanan Yang menjadi Bagianku Biarkanlah aku menikmati makanan Yang menjadi bagian orang lain Ya kan Seringatikan begitu kan Bagian kita